Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman telur-telur petani petakan dan pecinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menandakan informasi terupdate mengenai harga dari percabian terlebih pada masa-masa sekarang ini memang harganya sangat-sangat melejit terutama untuk capi rawit merah dan sebagai ibu rumah tangga tentu ini juga satu problem karena terlalu tinggi satu sisi memang menentukan telur-telur petani tapi di satu sisi lain juga akan menambah uang belanja dari terima kasih pada teman-teman yang selalu mendukung channel ini bisa berkembang dengan pesat Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tempatnya di tanggal 4 Maret tahun 2023 semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita dilancarkan juga rezekinya supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita kami mendapatkan informasi dari asosiasi petani cabai Indonesia Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur selamat malam buat telur-telur yang ada di Kediri di Blitar Pasuruan Mojokerto Jombang Banyuwangi Jember kan mungkin di luar pulau atau di luar Indonesia selamat malam semoga saya selalu informasi yang kami berikan adalah harga yang terjadi di pasar induk pari jadi mungkin akan sedikit berbeda dengan di kota lain maupun yang diterima oleh telur-telur petani tapi biasanya bedanya sangat sedikit langsung saja kita informasikan untuk hari ini update harga aneka cabai di Kabupaten Kediri hari Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023 yang pertama ada cabai merah besar varietas ganda MK di angka Rp15.000 ini harganya sama dengan hari kemarin kemudian untuk varietas Imola di angka Rp14.000 ini juga harganya harganya sama Hai lanjut untuk cabai merah keriting di angka Rp19.000 ini harganya juga sama dengan hari kemarin jadi untuk cabai merah keriting atau lembok lintir atau lembok tampar ini tidak ada perubahan harga dan yang berikutnya ada informasi dari cabai rawit merah atau cabai kecil harganya semakin meroket atau melejit varietas Ori 212 di angka Rp67.000 sedangkan hari kemarin di angka Rp65.000 ini ada kenaikan lagi Rp2.000 kemudian untuk varietas Asmoro 043 di angka Rp64.000 sedangkan hari kemarin di angka Rp60.000 jadi ada kenaikan Rp4.000 kemudian lokal kediri Rp65.000 sedangkan hari kemarin Rp62.000 ada kenaikan Rp3.000 kemudian Manu atau penutup di angka Rp55.000 sedangkan hari kemarin di angka Rp54.000 dan yang terakhir ada gandrung di angka Rp65.000 sedangkan hari kemarin Rp62.000 jadi ada kenaikan Rp3.000 kesimpulannya untuk cabai rawit merah ada kenaikan Rp1.000 sampai Rp3.000 ini juga membawa berkah tersendiri buat telur-telur petani untuk keterangan stok atau pasokan di pasar Rindu Pari ada CMP 7 ton pasokan dari lokal kediri Jombang dan Gersik kemudian CMK 500 kg pasokan dari lokal kediri ada CRM 26 ton pasokan dari lokal kediri dan Blitar ada pengiriman ke Jabodetabek ada CMP 2 ton dan CRM 3 ton penyerapan ke industri melalui power ada CMP 4 ton dan CRM 10 ton itu tadi informasi-informasi yang bisa kami update untuk hari ini semoga ada guna dan manfaatnya dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh wasman wa ta'ala terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh